Dua kelompok warga bentrok di Kelurahan Wadio, Distrik Nabire, Papua Tengah. Tujuh orang luka-luka akibat peristiwa ini. Bentrokan ini diduga, dipicu karena seorang warga tewas, dibunuh oleh istrinya pada Senin lalu. Keluarga korban yang tak terima kemudian menyerang keluarga pelaku sehingga terjadi bentrokan. Tujuh orang terluka akibat terkena panah. Warga yang bentrok juga sempat memblokade jalan Transnabire Paniai sehingga tak bisa dilewati kendaraan. Saudara perkosa perempuan di bawah umur, tiga pemuda di kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Ketiga pelaku berusia 19 tahunan ini dibekuk polisi di lokasi berbeda di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketiganya dilaporkan atas kasus pemberkosaan terhadap perempuan berusia 15 tahun. Peristiwa terjadi pada September 2023, namun baru dilaporkan ke polisi pada Kamis dini hari. Akibat perbuatan para pelaku, korban kini hamil 4 bulan. Di amankan, tiga orang tersangka pelaku persetubuhan di bawah umur, korbannya seorang perempuan di bawah umur. Pelaku berinisial A, kemudian yang kedua berinisial C, dan inisial I, korban dijemput oleh pelaku di rumah sakit. Kemudian dibawa ke Post Security SPBU di daerah Tanjung Bunga. Resmopores Grobogan, Jawa Tengah menangkap dua tersangka pencurian sepeda motor lintas kabupaten. Dua tersangka ditangkap di lampu merah perempatan Danyang. Tersangka kerap mencuri sepeda motor yang diparkir di tempat sepi. Tersangka mengaku uang hasil penjualan motor curian digunakan untuk foya-foya. Kami menemukan beberapa CCTV, kemudian CCTV ini kita identifikasi, kita sosokkan dengan waktu kejadian, kemudian kami melihat ada yang diduga melakukan ini adalah menggunakan rodampak dengan ciri-ciri tertentu. Kemudian dari hasil identifikasi tersebut, kita lakukan penyedirikan lebih jauh, kemudian kita amankan ketika para pelaku ini akan melaksanakan aksinya di wilayah Grobogan juga. Saudara kebakaran terjadi di sejumlah lokasi di Jakarta kemarin. Empat ruko terbakar di Setiabudi Jakarta Selatan. Dua warga terluka saat menyelamatkan diri. Suara ledakan beberapa kali terdengar dari bangunan yang terbakar. Api diduga pertama kali muncul dari sebuah ruko biru jasa. Warga yang panik berusaha memindahkan barang ke tempat yang lebih aman. Dua warga terluka saat berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai dua. Lokasi bangunan yang berhimpitan membuat proses pemadaman berjalan cukup lama. Kebakaran juga menghauskan dua rumah di Kompleks Polri Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Kamis Siang. Kobaran api terlihat membesar di bagian dalam rumah. Sumber api diduga berasal dari korsleting listrik di atap lapon salah satu rumah warga. Angin kencang dan material yang mudah terbakar memicu api cepat merambat kebangunan rumah lainnya. 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian. Terbiasa Marlupi, Kompas TV, Jakarta.